1. Portugal terlalu fokus menyerang Timas Portugal tampil menominasi sepanjang pertandingan berlangsung Bruno Fernandes CS terus menggempur demi mencetak gol lebih dulu Sayangnya, hal tersebut mampu dimanfaatkan Maroko dengan sangat baik Maroko kerap kali membahayakan lini belakang Portugal dengan menggunakan skema serangan balik 2. Pertahanan solid Maroko Maroko kembali menjadi momok menakutkan tim-tim raksasa di Piala Dunia 2022 Sebelumnya, mereka lebih dulu menyingkirkan Spanyol dengan menggunakan skema bertahan yang sangat apik Formasi tersebut pun kembali terulang pada laga tadi Maroko mampu meredam para pemain sayap dan gelandang Portugal Strategi itu pun terbukti sangat jitu 3. Penampilan hebat Yasina Bono Yasina Bono merupakan keeper timas Maroko yang menjadi pemain terbaik dalam laga tersebut Bagaimana tidak, ia berhasil menyelamatkan gawang Maroko dari gempuran-gempuran Portugal Tercatat, ia sukses mengamankan tiga peluang emas timas Portugal Bahkan, di menit-menit akhir pertandingan, Bono berhasil menepis tendangan Cristiano Ronaldo 4. Dukungan hebat supporter Maroko Supporter Maroko kembali berperan penting di pertandingan ini Hampir dari awal hingga akhir pertandingan, para penggemar singa atlas dulukan Maroko tak berhenti memberikan semangat Penggemar Maroko juga terlihat memenuhi tribun penonton Hal tersebut pun berhasil menambah semangat Hakim Zijijian kolega yang bertanding di atas lapangan Dengan semangat para supporter Maroko, suat asuhan wali tergeregui itu tampak bermain lebih lepas meski terus diserang Portugal Mereka seperti bertanding di rumah mereka sendiri pada laga tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!